9 Domain God Emperor Season 36, 3 Monster Master Iblis Haha, idiot ini tidak punya waktu untuk memanggil tunggangan terbangnya. Apakah dia pikir dia bisa melarikan diri begitu saja? Kami adalah tunggangan terbang. Pria muda di samping Xiao Qiufeng tertawa bangga. Dialah yang menyarankan untuk membunuhnya, jadi Xiao Qiufeng memberi perintah untuk mengepung dan membunuhnya. Mereka mengikuti di belakang Kincuan dan bahkan menyerangnya. 9 Langkah Melawan Surga Setiap kali Kincuan mengambil 5 langkah berturut-turut, dia akan langsung melompat hampir 500 meter ke udara. Meminjam momentum ini, dia tiba-tiba akan melesat jauh. Tebing itu sangat tinggi, tapi mereka juga sangat cepat. Kecepatan Kincuan yang menantang surga mengejutkan Xiao Qiufeng dan yang lainnya. Itu juga memperkuat niat membunuh Xiao Qiufeng. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan Cheng City. Jika dia tahu apa yang terjadi antara Kincuan dan kota Cheng, dia mungkin akan muntah darah. Tiba-tiba, orang-orang ini mempercepat dan tiba di atas Kincuan. Saat ini, dua kekuatan lainnya juga tiba di tebing. Hei, lihat, apa itu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini, ini buah dragon flame, kata seorang lelaki tua dengan penuh semangat. Pada saat ini, babi sembilan kehidupan, yang sedang berbaring di dahan pohon, terbangun. Itu terbalik dan melayang di udara. Mata kecilnya melihat sekeliling, dan kilatan tajam melintas di mata babi merah muda kecil itu. Ambil, ambil. Ini adalah buah dragon flame. Ya, ada babi harum kecil di atasnya. Ambil dan panggang. Rasanya enak. Siapa yang bilang? Kincuan hampir tertawa terbahak-bahak. Memanggang, babi harum kecil. Apa yang akan Anda pikirkan jika Anda tahu itu adalah babi sembilan kehidupan? Mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi. Meski sedikit tidak dewasa, aura yang dipancarkannya menyebabkan burung-burung di udara berjatuhan. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Pada saat ini, ia melihat sekeliling dan mengeluarkan raungan keras lainnya. Langit dipenuhi dengan meteor yang menghujani seperti meteor. Nyala api itu sangat ganas, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan langsung terbunuh. Ceritan tak berujung bisa terdengar. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka yang kurang beruntung langsung dibunuh. Dalam sekejap mata, sepertiga dari mereka sudah mati. Tubuh sembilan nyawa babi melintas dan dia menyerbu ke arah sekelompok orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa menghindarinya. Ledakan. Sekelompok orang langsung jatuh, langsung bertabrakan dengan sekelompok orang dan menyebabkan mereka menghilang di udara, meninggalkan bau terbakar yang samar. Tidak bagus, ini adalah binatang buas tingkat raja. Seorang pria tua tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa makhluk kecil ini sebenarnya adalah binatang tingkat raja. Itu adalah binatang tingkat raja yang sama yang ditemui klan Feng yang benar-benar memusnahkan pasukan mereka. F asterisk cek, dia skamer F asterisk king. Wajah seorang pemuda menjadi pucat. Lari, semuanya bubar dan lari. Babi kecil tiba-tiba menyerbu ke arah keluarga Xiao. Ekspresi Xiao Qiufeng berubah. Dia tiba-tiba mendorong pemuda di sampingnya menuju babi sembilan kehidupan. Adapun Xiao Qiufeng, dia tidak menggunakan metode khusus. Seluruh tubuhnya dan binatang terbang di bawahnya menghilang secepat kilat. Kemanapun mereka lewat, asap memenuhi udara, dan sosoknya tidak terlihat. Pada saat ini, itu sudah berantakan. Babi sembilan nyawa terus-menerus mengejar mereka. Pada saat ini, Kincuan sedang bersembunyi di tempat rahasia dan bahkan telah membuat formasi. Kincuan juga sangat gugup. Ini adalah harta yang diambil dari tangan binatang iblis tingkat raja. Babi sembilan nyawa sangat ganas, dan sangat mudah untuk mengejar orang-orang ini. Dalam waktu singkat ini, dua per tiga orang telah jatuh di sini. Selain Xiao Qiufeng, semua orang dari keluarga Xiao telah meninggal di sini. Pada saat ini, gelombang terakhir orang mengejar mereka. Orang-orang ini berpencar dan lari, tetapi banyak tunggangan terbang mereka tidak bisa terbang. Tekanan dari binatang iblis tingkat raja secara langsung menghalangi mereka. Belum lagi tunggangan terbang orang-orang ini, bahkan beberapa kaki seniman bela diri lemah. Mereka hanya bisa menunggu babi sembilan nyawa datang dan membunuh mereka. Kincuan tidak bisa membiarkan mereka dibunuh seperti ini. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut buah api naga. Kekuatan abadi murid ilahi Memadamkan Raungan naga menyapu Kincuan dengan sengaja menghilangkan pencegahan binatang iblis tingkat raja. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan beberapa orang, dan dia juga memiliki kesempatan untuk merebut buah api naga. Tidak ada yang lebih baik daripada membunuh dua burung dengan satu batu. Dia akan mendapatkan harta dan poin prestasi. Orang-orang yang tidak bisa lari sepertinya mendapatkan kembali kekuatan mereka. Binatang setan yang tidak bisa terbang juga terbang. Mereka lari untuk hidup mereka. Kincuan paling membenci keluarga Xiao. Sayangnya, Xiao Qiufeng itu telah melarikan diri. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Kincuan benar-benar tidak peduli padanya sekarang. Kesempatan telah datang. Babi sembilan nyawa sudah berlari beberapa ribu meter. Namun, beberapa ribu meter bukanlah apa-apa bagi monster iblis tingkat raja. Memadamkan Kecepatan Kincuan telah mencapai puncaknya. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih buah api naga. Belum lagi orang biasa, bahkan mereka yang berada di bawah level Evolved Master tidak akan bisa memetik buah ini. Buah ini sangat keras dan tidak bisa dimakan langsung. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat atau langsung menyerap energi nyala naga. Dia melemparkannya ke Sumeru Master Seed. Kincuan memilih untuk berlari ke arah yang berlawanan. Dia sedang menuju ke kedalaman Gunung Dewa Langit. Dia hanya bisa samar-samar mendengar raungan unik babi sembilan kehidupan dan goncangan bumi. Dia terus maju menuju kedalaman Gunung Dewa Langit. Dengan mata Dewa Emas, keamanan Kincuan sangat terjamin. Sepanjang jalan, dia menghindari banyak bahaya. Adapun racun dan sejenisnya, Kincuan tidak takut. Serangga beracun, rumput beracun, gas beracun, binatang buas beracun, ini adalah hal-hal yang dianggap fatal oleh orang lain. Namun, Kincuan tidak terlalu peduli dengan mereka. Satu minggu kemudian, Kincuan sudah berada sekitar 400 ribu kilometer jauhnya ke dalam Gunung Dewa Surga. Ini sudah sangat berbahaya karena setiap wilayah memiliki binatang iblis tingkat raja. Gunung Dewa Surga ini benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa bagian terdalam dari Gunung Dewa Surga terhubung ke wilayah roh. Namun, ini hanyalah legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Dua hari ini adalah yang paling sulit bagi Kincuan. Dia gelisah dan harus menghindari binatang iblis tingkat raja. Binatang macan tutul naga harus memancing binatang itu pergi setiap saat. Kincuan merasa bahwa dia membutuhkan setidaknya tiga hari untuk menempuh jarak 100 ribu kilometer yang tersisa. Awalnya, mereka bisa dengan mudah mencapainya dalam sehari. Mengaum. Raungan rendah terdengar, menyebabkan jantung Kincuan menegang. Kali ini, dia telah memasuki wilayah raja binatang iblis. Raungan ini adalah peringatan. Kincuan benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa dia baru saja lewat. Mata Dewa Emas segera melihat binatang iblis tingkat raja. Itu adalah singa berkepala tiga. Tiga monster master iblis. Panjang tubuhnya hampir 100 meter, dan memiliki tubuh besar dengan tiga kepala singa yang menyeramkan. Bulu emas di tubuhnya tebal dan lebat, dan itu benar-benar perkasa dan agung. Itu sangat mendominasi, dan penampilannya sangat bagus. Kincuan dengan cepat memerintahkan beruang naga emas bumi besar untuk melewati daerah ini, dan pada saat yang sama, memerintahkan binatang macan tutul naga untuk mengganggu mereka. Mengaum. 152. Melihat tiga demonik master bis bergegas ke arahnya, Kincuan tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa seolah-olah gunung tai sedang menekannya, membuatnya merasa tidak berdaya. Perbedaan antara tingkat bumi dan tingkat raja terlalu besar. Mengaum. Raungan bergema melalui awan. Angin dan awan berubah warna, dan bahkan bumi bergetar. Di sana. Sama seperti Kincuan bingung apa yang harus dilakukan dan sedang menunggu pihak lain untuk menyerang dan menghindar, nyanyian buddhis terdengar. Budha emas di laut kesadarannya muncul di hadapannya. Budha kecil itu sangat husyuk, sakral, dan husyuk. Fajra memelototi bodhisattva dan menurunkan alisnya. Meski mata Budha emas tertutup, ia tetap memancarkan aura suci dan agung yang dapat menghalangi dunia. Tiga binatang master iblis gemetar dan perlahan menurunkan tubuh besar mereka. Kincuan terkejut. Legenda mengatakan bahwa singa adalah tunggangan Budha, dan mereka dengan tulus tunduk pada Budha. Kincuan dengan cepat pergi, tetapi yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa ketiga monster master iblis mengikuti Kincuan dari jauh. Ini membuatnya sedikit gelisah, tetapi dia tidak panik seperti sebelumnya. Kali ini, kecepatannya meningkat. Sepuluh ribu mil adalah jangkauan. Biasanya, akan ada monster King Tier dalam jarak sepuluh ribu hingga dua puluh ribu mil. Mengaum. Raungan lain. Ini berarti dia telah memasuki wilayah monster King Tier lainnya. Mengaum. Tiga demonic master beast tidak jauh dari sana juga meraung. Mata emas Kincuan melihat binatang kelas raja ini. Itu adalah Scarlet Blood Cloud Trading Beast, dan itu tampak seperti banteng yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan terlihat sangat perkasa. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa seekor banteng bisa tumbuh menjadi penampilan yang mendominasi. Itu berdiri di atas empat awan hitam dan bisa terbang, memancarkan aura kekerasan. Gunung Dewa Surga ini sangat sulit untuk dilalui. Itu sangat berbahaya. Bagaimana dia akan pergi? Pada saat ini, tiga monster master iblis bergegas mendekat. Di bawah tatapan keheranan Kincuan, ketiga monster master iblis dan binatang penginjak awan darah merah saling berhadapan dan meraung satu sama lain. Akhirnya, Scarlet Blood Cloud Trading Beast pergi. Kincuan menatap kosong pada ketiga demonic master beast. Mereka telah mengikutinya sejauh ini untuk membuka jalan baginya. Tiba-tiba, Kincuan merasakan kesemutan di hidungnya. Dia tidak tahu harus merasa apa, tapi Kincuan tersenyum pada tiga binatang ajaib dan terus maju. Sama seperti itu, dia meningkatkan kecepatannya. Kemana pun dia pergi, binatang ajaib akan muncul, dan mereka bahkan harus melawan binatang iblis tingkat raja. Tiga demon master beast berlumuran darah. Ini bahkan setelah Kincuan menambahkan posisi dewa lima bunga ke dalamnya. Ini karena binatang iblis tingkat raja yang mereka temui sebelumnya terlalu kuat. Jika bukan karena tiga demon master beast, posisi dewa lima bunga, dan formasi lima elemen Buddha suci, Kincuan tidak tahu apakah dia akan mampu bertahan. Namun, ini adalah terakhir kalinya karena mata dewa emas Kiancuan telah melihat apa yang disebut laut meteorit. Ini adalah lubang pembuangan yang sangat dalam dan besar, tanpa akhir yang terlihat. Batu ada di mana-mana di dalam, memancarkan aura aneh dan misterius. Ini adalah laut meteorit. Batuan di dalamnya bukanlah batu biasa, melainkan meteorit. Semuanya adalah meteorit. Mata dewa emas Kincuan menyapu dan menemukan bahwa beberapa batu memiliki tulang yang menempel di sana. Seolah-olah tulang besar menempel di sana. Meteorit penghisap tulang. Pada jarak tertentu, baik manusia maupun demonik bis akan tersedot masuk. Begitu mereka tersedot, hanya kematian yang menunggu mereka. Dengan baik, Kincuan memandangi meteorit penghisap tulang. Seekor binatang kecil menempel padanya, dan suara patah tulang bisa terdengar. Sungguh meteorit yang ajaib dan menakutkan. Ya, ini adalah meteorit penghisap tulang. Ada beberapa meteorit berwarna merah darah. Pada saat ini, Kincuan melihat binatang iblis semakin dekat. Bisa. Tubuhnya meledak, dan setiap tetes darah tersedot ke dalam meteorit penghisap tulang. Meteorit di sini memiliki kemampuan yang menakutkan, membentuk formasi alami yang menakutkan. Manusia dan binatang iblis yang memasuki laut meteorit pada dasarnya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Kincuan menggunakan Golden Divine Eye untuk menghindari yang berbahaya, dan kemudian dia perlahan maju. Itu benar-benar seperti berjalan di atas es tipis. Satu langkah salah dan dia akan terjebak di sini selamanya. Saat dia berjalan, Kincuan memasang bendera. Setelah melewati, akan ada jalan keluar. Batu emas ungu, batu kipatah. Meskipun sebagian besar meteorit di sini tidak berguna, dia kadang-kadang bisa melihat meteorit yang berharga. Meteorit ini pasti sangat berharga di luar. Sayang sekali Sumeru Master Sid Kincuan terlalu kecil, dan beberapa meteorit menolaknya. Setengah hari berlalu dan Kincuan tidak menemukan batu bintang yang dia cari, tetapi dia menemukan banyak meteorit bagus lainnya. Dia mengumpulkan beberapa dan terus maju. Setelah mengambil langkah, Kincuan merasa kekuatannya terus menurun, tetapi mata dewa emas di kedalaman kesadarannya terbuka dan langsung menghilangkan penindasan. Mata Kincuan berbinar, mata dewa emas benar-benar sombong. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Kincuan berjalan di laut meteorit, menancapkan bendera di sepanjang jalan. Sama seperti ini, setelah setengah bulan, Kincuan masih belum menemukan batu bintang. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, dia masih sedikit kecewa. Tapi sudah waktunya untuk kembali, karena dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Sepertinya ada semacam batasan, dan dia tidak bisa masuk dengan kekuatannya. Itu jauh lebih cepat dalam perjalanan pulang, dan dia meninggalkan laut meteorit dalam setengah hari. Begitu dia keluar, Kincuan menemukan bahwa ketiga binatang iblis itu masih ada di sana, seolah-olah mereka sedang menunggunya. Selama beberapa hari, tiga binatang setan telah menunggunya. Kincuan masih sedikit bersyukur. Dia tahu bahwa semua ini terkait dengan Buddha Emas. Dia mengeluarkan caotik likuit dan foundation-foundation pil untuk ditelan oleh tiga binatang iblis, bersama dengan Kapleaping Dragon Pil. Pil kimurni tidak berguna untuk monster tingkat raja, tetapi pil pendirian yayasan, cairan kacau, dan pil naga lompatan ikan mas masih berguna. Mereka langsung maju melalui dunia kecil. Untuk binatang tingkat raja, maju melalui alam kecil tidak terbayangkan. Sepanjang jalan, dengan tiga binatang iblis yang menemaninya, mereka dengan aman keluar dari area paling berbahaya. Ketika mereka sampai di area yang aman, ketiga demonik bis itu berhenti dan menatap Kincuan. Kincuan melambaikan tangannya, kembali, terima kasih. Tidak menemukan batu bintang membuat Kincuan merasa sedikit menyesal, tetapi dia akan mencoba peruntungannya. Ditambah lagi, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membuka segel Moon Wolf King. Dia terbang keluar dari pegunungan Hengduan dan menuju kota Zongtian. Kincuan tak terkendali tiba di pintu masuk pavilion pengawasan angin. Melihat tempat ini, Kincuan sedikit berbeda dari pertama kali dia berdiri di sini. Gadis muda itu melihat Kincuan dan mengenalinya. Dia berbisik kepada Kincuan, Halo, Tuan Kin. Halo, apakah nona muda di sini? Kincuan tersenyum dan bertanya setelah menyapa. Ya, aku akan pergi memberitahunya. Gadis itu berkata dan masuk. Kincuan berdiri di sana sebentar. Gadis itu tidak keluar, tapi Cheng Cheng turun. Dia memandang Kincuan dan tersipu secara tidak wajar. Kamu kembali. Kincuan segera naik dan memeluknya dengan erat. Pada saat ini, Kincuan merasa sangat puas. Dia merasa sedikit gelisah. Dia takut Cheng Cheng akan bangkit, jadi dia berkata dengan hati-hati, Aku hanya memelukmu. Ku rasa aku akan gila memikirkanmu. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan menghirup aroma yang akrab dan memabukkan itu. Hatinya terasa penuh. Bab 353. Jika kamu merindukanku di masa depan, aku bisa membiarkanmu memelukku, tapi jangan memaksakan keberuntunganmu. Cheng Cheng mengungkapkan senyum tipis dari sudut yang tidak bisa dilihat Kincuan. Itu adalah senyum yang indah dengan sedikit kebahagiaan. Sayang sekali Kincuan memeluknya begitu erat sehingga dia tidak bisa melihat wajah cantiknya. Kalimat ini membuat hati Kincuan meledak dengan gembira. Karena kata-kata ini keluar dari mulut Cheng Cheng, tidak mudah bagi wanita seperti dia untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Cheng Cheng sebenarnya sangat bertentangan. Hari-hari ini, dia mengkhawatirkan Kincuan. Dia tidak tahu mengapa dia memikirkannya dari waktu ke waktu. Dia tahu bahwa Kincuan akan pergi ke laut meteorit dan itu sangat berbahaya, tetapi dia tidak tahu betapa berbahayanya itu. Dia hanya tahu bahwa itu sangat berbahaya. Melihat Kincuan kembali dan mendengar bahwa dia kembali, dia menghela nafas lega. Ketika dia turun dan melihat Kincuan, dia juga merasakan sedikit kebahagiaan. Itu adalah perasaan yang sangat halus. Apakah laut meteorit berbahaya? Cheng Cheng bertanya dengan lembut. Ya, sangat berbahaya. Kincuan berkata dengan lembut dan kemudian memberitahunya apa yang terjadi. Kamu tidak bisa gegabuh di masa depan. Kamu benar-benar harus berterima kasih kepada singa ajaib berkepala tiga itu. Cheng Cheng berkata dengan serius dengan sedikit perhatian. Ya, saya memberikannya beberapa pil obat dan menembus dunia kecil. Kata Kincuan sambil tersenyum. Cheng R, aku melihat babi sembilan nyawa itu lagi. Kincuan berkata dengan lembut. Tubuh Cheng Cheng bergetar dan wajahnya memerah. Dia bisa berada di tempat dia hari ini karena babi mati itu. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus membenci babi kecil itu atau tidak. Dia bisa mengambil langkah ini karena babi sembilan nyawa. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan seorang pria. Dia tidak dingin atau tidak menyukai laki-laki. Hanya saja dia belum pernah bertemu pria yang bisa membuatnya merasakan sesuatu. Nyatanya, Kincuan tidak membuatnya merasakan apapun. Tapi sekarang, di dalam hatinya, Kincuan berbeda dari pria lain. Dia tidak bisa melupakannya lagi. Selain itu, perasaannya terhadapnya perlahan berubah. Sama seperti sekarang, dia memeluk seorang pria. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah langkah ini benar atau salah? Ini adalah untuk Anda. Kincuan mengeluarkan jimat pengganti batu langit hitam emas. Lalu dia memakainya sendiri. Cheng Cheng tersipu dan menatap pria serius ini. Tindakannya lembut. Dia tampan, tipe tampan yang membuat orang merasa nyaman. Dia tenang dan memiliki persona yang unik. Matanya jernih dan alami. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sangat alami. Dia memberikan perasaan kembali ke jati dirinya, dan mudah untuk menanamkan dirinya di hati seseorang. Kincuan melihat Cheng Cheng menatapnya dengan bingung. Dia terkekeh dan secara alami mencium keningnya. Cheng Cheng secara naluriah mundur selangkah dan memelototinya, tapi dia tidak menyalahkannya. Sebelumnya, dia menyuruhnya untuk tidak memaksakan keberuntungannya. Tetapi sulit bagi seorang pria untuk tidak memaksakan peruntungannya. Apalagi hubungan mereka sangat spesial. Cheng Cheng melihat jimat pengganti batu langit hitam emas yang diberikan kincuan padanya dan sedikit terpana. Pertama kali mereka bertemu, dia menggunakan gioknya sendiri untuk mengukir jimat pengganti. Kali ini, yang dia berikan padanya jauh lebih baik daripada yang dia miliki. Hal semacam ini sulit didapat bahkan dengan uang. Itu sangat, sangat langka. Hal semacam ini tidak bisa dibeli atau ditukar. Ini pasti dibuat olehnya. Apalagi yang bisa dia lakukan. Kincuan melihat kaligrafi di atas meja. Dia tersenyum dan melihatnya. Dia memikirkan tiga kata, pavilion angin, di pintu. Itu seharusnya dibuat olehnya. Sepertinya dia adalah wanita berbakat yang mahir dalam empat seni. Kata-katanya lembut tapi tegas. Ada juga jejak kecantikan yang elegan. Sama seperti dia, kata-kata yang dia tulis memiliki semacam kesombongan dan kesepian. Itu adalah karakternya. Ini ditulis dengan sangat baik. Kata-katanya seperti orangnya, seperti peri. Kincuan tersenyum. Omong kosong. Cheng Cheng berkata sambil tersenyum. Kincuan mengeluarkan pulpen dan menempelkan tinta di atasnya. Kemudian, dia menatap Cheng Cheng seolah ingin menanamkannya ke dalam pikirannya. Kincuan memiliki mata ilahi emas. Dia sangat mahir dalam kaligrafi dan lukisan. Lagi pula, jimat sulit didapat, apalagi kaligrafi dan lukisan. Selain itu, beberapa cendikiawan konfusius yang hebat juga mahir dalam kaligrafi dan lukisan. Di jalan konfusius agung, ada kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Kaligrafi dan lukisan bisa menaklukkan dunia. Meskipun Kincuan tidak menggunakan ini untuk memasuki jalan, dia memiliki kebajikan yang menakjubkan. Ini sedikit terkait dengan jalan konfusianisme agung. Jalan konfusius agung memupuk kebenaran yang menakjubkan. Itulah kebenaran yang menakjubkan yang hanya bisa dikembangkan secara ekstrim. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Dia memiliki kebenaran yang menakjubkan, jadi mudah baginya untuk belajar kaligrafi dan melukis. Setidaknya, itu jauh lebih mudah daripada jimat. Kincuan mulai menggambar dengan serius. Tangannya sangat mantap, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang aneh. Matanya sangat lembut, dan ada senyum tipis di wajahnya. Saat tangannya dengan mulus bergerak di atas kertas, garis besar seorang wanita muncul. Itu sangat jelas dan indah. Cheng Cheng sedikit terkejut karena dia bisa melihat bahwa itu adalah sosoknya sendiri. Dia memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi. Garis besar yang digambar Kincuan sekarang adalah pesona tulang Cheng Cheng. Saat Kincuan menggambar, dia memiliki kemampuan luar biasa dalam hal pesona dan pesona tulang. Adapun tampilannya, itu hanya bentuk lukisannya. Biasanya, seorang pelukis hanya menggambar bentuknya. Hanya ahli sejati yang bisa menggambar pesona tulang. Adapun pesonanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Di puncak orang biasa, mereka hanya bisa menggambar bentuk dan mungkin menggambar pesona tulang. Tetapi untuk seseorang seperti Kincuan yang bisa menggambar pesona dan pesona tulang yang begitu kuat, seolah-olah orang sungguhan akan keluar dari lukisan itu. Ini adalah alam kehidupan tertinggi. Dengan sangat cepat, Kincuan menggambar wajah Cheng Cheng. Itu jelas di atas kertas dan gelombang energi spiritual melonjak ke arahnya. Kincuan sendiri tertegun. Saat dia menggambar, Kincuan memobilisasi kekuatan Yin dan Yang dan menambahkan sejenis kekuatan Yin dan Yang. Semua hal di dunia adalah Yin dan Yang. Lone Yin dan Yang tidak akan tumbuh. Lone Yin dan Yang tidak akan tumbuh. Cheng Cheng benar-benar terkejut. Dia tidak berharap Kincuan menggambar dengan sangat baik. Gambarnya lebih bagus dari miliknya. Cheng Cheng tidak menyangka Kincuan menggambar dengan sangat baik, dan itu bahkan menggambar dirinya sendiri. Kincuan meletakkan kuasnya dan menatap Cheng Cheng sambil tersenyum, di masa depan, aku akan menemanimu menulis dan melukis. Aku akan menemanimu menari dengan pedang, oke. Cheng Cheng tersenyum bahagia. Ini adalah senyum paling alami dan indah yang dia miliki sejak mereka berpisah terakhir kali. Oke. Waktunya makan. Mau makan bersama, kata Cheng Cheng. Itulah yang saya inginkan. Kincuan berkata dengan gembira. Xiao Qifeng kembali. Dia sendirian. Orang-orang dari Sekte Bintang Utara semuanya mati. Hanya beberapa orang dari keluarga Nalan yang lolos. Kata Cheng Cheng. Beraninya dia mencuri wanitaku. Tidak ada gunanya bahkan jika dia kembali. Cepat atau lambat aku akan melumpuhkannya. Kali ini, dia mengikutiku dan ingin membunuhku. Itu sebabnya dia bertemu babi sembilan kehidupan. Kata Kincuan. Cheng Cheng sedikit memelototinya, lalu berjalan ke dapur. Kincuan juga masuk dan membantunya memasak. Kincuan membantunya. Dia tidak menyangka makanan Cheng Cheng begitu enak. Dia adalah kecantikan nomor satu kota Zongtian yang tak terbantahkan, dan dia juga ahli di dapur. Ada juga saat Kincuan tidak bisa melupakan perpaduan Yin dan Yang. Keindahan semacam itu, ekstasi semacam itu. Memikirkan kembali saat dia mencium tubuhnya dan terjalin dengannya, darahnya melonjak. Pada saat itu, Kincuan tidak iri pada yang abadi. Tubuh, pikiran, dan kemauan seperti itu semuanya menerima kepuasan terbesar. Bab 354. Makanan ini sangat menghangatkan hati. Saat mereka makan dan mengobrol, Kincuan dan Cheng Cheng membicarakan beberapa masalah keluarga mereka. Sebelumnya, mereka berdua tidak terlalu mengerti satu sama lain, tapi sekarang, mereka benar-benar mulai mengerti satu sama lain. Nona muda, Tuan Muda Xiao ada di sini untuk menemuimu gadis muda itu berkata dari luar. Aku mengerti, kata Cheng Cheng. Saat ini, keduanya sudah selesai makan. Kincuan menemani Cheng Cheng turun, sementara Xiao Qiufeng mengagumi sekelilingnya dengan tangan di belakang punggungnya di lantai pertama. Mendengar langkah kaki, Xiao Qiufeng mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan dan Cheng Cheng berjalan bersama. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek saat dia menatap Kincuan, Bagus, kamu sebenarnya masih hidup. Menurut pendapat Xiao Qiufeng, Kincuan pasti akan mati di tangan babi sembilan kehidupan. Sudah sangat beruntung dia bisa melarikan diri dengan nyawanya terakhir kali. Dia tidak berpikir bahwa Kincuan akan dapat melarikan diri hidup-hidup dari babi sembilan kehidupan, tetapi sekarang orang yang menyebalkan ini masih hidup dan sehat, dan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Nona Muda Cheng Cheng. Dia sangat cemburu sehingga dia ingin menjadi gila. Matanya menyemburkan api saat dia menatap Kincuan. Sepertinya Anda sudah lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Xiao Qiufeng berkata dengan dingin. Jauhi Cheng Cheng, jangan ganggu dia lagi. Kata Kincuan. Pah, kamu pikir kamu siapa? Kamu menyebut dirimu kota Cheng. Apakah kota Cheng sesuatu yang bisa kamu sebut dirimu sendiri? Kata Xiao Qiufeng dengan jijik. Dia memandang Kincuan dengan jijik, wajahnya penuh penghinaan. Dan menurut Anda siapa Anda? Cheng Cheng menatap Xiao Qiufeng dengan dingin. Kincuan tersenyum, dia tersenyum bahagia. Cheng Cheng adalah putri surga yang bangga, bintang paling terang di kota Zongtian. Sekarang, Kincuan adalah suaminya. Meskipun dia tidak mengakuinya, jika orang luar memandang rendah dirinya, itu sama saja dengan memandang rendah Nona Cheng. Xiao Qiufeng tercekik oleh kata-kata Cheng Cheng. Meski hubungannya dengan Nona muda keluarga Cheng rata-rata, mereka tetap sopan satu sama lain. Banyak orang tahu bahwa dia menyukainya, dan dia bahkan siap untuk meminta keluarganya melamar. Tapi sekarang, dia membicarakannya seperti ini karena seorang pria. Hati Xiao Qiufeng terasa seperti hancur. Jika Kincuan membicarakannya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi ini Cheng Cheng, kalimat ini seperti tikaman baginya. Dia memandang Cheng Cheng dengan tak percaya. Cheng Cheng, sudah berapa hari kamu mengenalnya? Sudah berapa lama aku mengenalmu, dan kau membicarakanku seperti ini karena dia? Xiao Qiufeng, aku akan mengatakannya lagi. Tidak ada kemungkinan di antara kita. Jangan buang waktumu denganku. Tidak ada gunanya, kata Cheng Cheng dengan tenang. Aku suka hatimu. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Ada apa denganku? Katakan padaku, aku akan melakukan yang terbaik dan mencoba memperbaiki diri. Oke. Cheng Cheng, apakah kamu tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang? Saya ingin mengeluarkan hati saya dan menunjukkannya kepada Anda, kata Xiao Qiufeng dengan penuh semangat sambil menatap Cheng Cheng dengan sungguh-sungguh. Kincuan menghela nafas ke dalam. Air yang mengalir itu disengaja, tetapi bunga yang jatuh tidak berperasaan. Xiao Qiufeng, perasaan tidak bisa dipaksakan. Jika kamu menyukaiku, itu urusanmu. Jika aku tidak menyukaimu, itu urusanku. Mungkinkah jika seseorang menyukaimu sampai mati, kamu harus menikahinya. Perasaan ada di antara dua orang. Baiklah, kamu harus pergi. Jangan seperti ini lagi. Kalau tidak, kita tidak akan berteman lagi. Ucap Cheng Cheng. Xiao Qiufeng linglung saat dia melihat kota Cheng, lalu ke Kincuan. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Ini semua karena kamu, Kincuan. Ini semua karena kamu sehingga kota Cheng berakhir seperti ini. Aku tidak tahu apakah perjanjian kita sebelumnya masih diperhitungkan. Ayo bertarung di Zongtian Marsial Platform. Kita akan bertarung sampai mati. Apakah kamu berani? Xiao Qiufeng menatap Kincuan. Tidak masalah apakah Kincuan setuju atau tidak. Bahkan jika dia tidak setuju, dia akan menemukan cara lain untuk membunuh Kincuan. Dia harus membunuhnya. Waktu, Kincuan berkata dengan tenang. Kincuan, dia adalah prajurit alam surga. Kata Cheng Cheng. Ketika Xiao Qiufeng mendengar kekhawatiran Cheng Cheng terhadap Kincuan, dia menjadi semakin gila dan niat membunuhnya menjadi lebih berat. Besok, aku akan menunggumu. Setelah Xiao Qiufeng selesai berbicara, dia pergi. Dia tidak bisa menunggu satu haripun. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Hanya ketika satu sisi mati barulah itu berhenti. Cheng Cheng memandang Kincuan, mengapa kamu setuju? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada keluargamu dan aku? Kincuan tersenyum dan memeluknya dengan penuh kasih, jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Bahkan jika aku tidak setuju, dia akan menggunakan cara lain untuk menghadapiku. Jika dia tidak membunuhku, dia tidak akan berhenti. Cheng Cheng menghela nafas pelan, ini semua karena aku. Kamu sangat cantik. Jika tidak ada pria yang datang untuk bertarung denganku, apakah menurutmu itu normal? Pasti ada banyak orang yang mencariku untuk bertarung sampai mati untuk membuktikan kecantikanmu. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Omong kosong, omong kosong. Suasana hati Cheng Cheng sedikit rileks. Cheng Er, aku juga seseorang yang mengalami pertemuan kebetulan. Heaven Realm Warriors bukan lawanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjadi pendukungmu di masa depan. Aku akan berdiri di depan Anda dan membantu Anda mengatasi semua rintangan. Kincuan mengusap hidungnya ke hidungnya. Cheng Cheng memelototinya dengan wajah merah. Kincuan menariknya, apakah kamu ingin jalan-jalan? Kincuan menatapnya penuh harap. Cheng Cheng memandang Kincuan, melihat matanya yang penuh harapan, dia tersenyum dan mengangguk. Kincuan tersenyum. Dia tahu bahwa dengan anggukan ini, Cheng Cheng telah mengambil langkah maju yang besar. Jika mereka berdua pergi bersama, mereka secara alami akan terlihat oleh orang lain. Begitu mereka melihat mereka, orang akan menebak hubungan mereka. Saat itu sudah bulan Oktober, dan suhunya sangat rendah. Banyak orang di jalanan mengenakan mantel. Para wanita dari keluarga kaya mengenakan mantel bulu rubah. Tentu saja, ada juga seniman bela diri yang mengenakan pakaian tipis. Kincuan dan Cheng Cheng perlahan berjalan berdampingan di jalan yang menjadi bagian dari pengaruh keluarga Cheng ini. Dengan kecantikan yang menemaninya, pemandangannya indah. Aura kekuatan kelas 3 bagus untuk memulai, dan dengan suasana hati Kincuan saat ini, dia benar-benar merasa seperti melayang. Apa yang Anda tertawakan? Cheng Cheng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Kincuan tertawa. Aku senang. Karena penampilanmu, hidupku mulai indah. Kincuan menatapnya. Asam? He he. Cheng Cheng berkata dengan gembira. Pada saat yang sama, sebuah berita menyebar seperti angin. Xiao Qiufeng dan Kincuan akan bertarung sampai mati besok. Lokasinya adalah Sky Martial Platform. Banyak orang bingung. Siapa Kincuan? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Tuan Muda Xiao sebenarnya akan bertarung sampai mati dengan orang ini. Sepertinya status orang ini tidak boleh rendah. Kita akan tahu besok. Menurutmu mengapa Tuan Muda Xiao ingin bertarung sampai mati dengan orang ini? Manfaat? Seperti uang, keindahan, atau harta. Tuan Muda Xiao menyukai nona muda dari keluarga Cheng. Aku belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan bantuan dari nona muda. Kamu tertinggal. Berita baru saja datang bahwa Tuan Muda Xiao menantang Kincuan karena Kincuan adalah pria yang disukai peri Cheng. Apa? Maksudmu Fahiri Cheng memiliki pria yang disukainya? Saya sudah mengatakan bahwa Tuan Muda Xiao tidak layak untuk peri Cheng. Saya hanya tidak tahu apakah Kincuan ini layak atau tidak. Bab 355. Kincuan dan Cheng Cheng sedang menikmati sore hari. Ini adalah pertama kalinya Cheng Cheng pergi berbelanja dengan seorang pemuda. Ini adalah jalan Cheng, dan itu juga merupakan wilayah pengaruh Klan Cheng. Semua orang di sini tahu nona muda ini, si cantik nomor satu, peri Cheng Cheng. Saat ini, melihatnya berbelanja dengan seorang pemuda masih menarik banyak perhatian. Berita ini juga menyebar dengan cepat, dan dengan cepat menyebar dengan berita sebelumnya. Cheng Cheng sangat pendiam. Dia berjalan dengan sangat elegan. Di antara langkahnya, dia seperti peri yang berjalan-jalan. Memandangnya setiap gerakan adalah bentuk kenikmatan visual. Tiga bagian surgawi, tiga bagian mulia, tiga bagian sombong, dan satu bagian mempesona. Cheng R, apakah kamu tahu bahwa kamu cantik? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tentu saja saya tahu. Cheng Cheng berbalik dan menatap Kincuan sambil tersenyum. N, jadi peri Cheng kita juga sangat tidak tahu malu. Kata Kincuan dengan senyum main-main. Kamu yang tak tahu malu. Aku cantik sejak awal. Bibir Cheng Cheng tersenyum. Kincuan tersenyum. Orang-orang berubah sedikit demi sedikit. Tindakan dan kata-kata Cheng Cheng saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan di masa lalu. Atau lebih tepatnya, di masa lalu, dia tidak memiliki hubungan dengannya. Sekarang dia melakukannya, dia secara alami melihatnya. Namun, Kincuan merasa bahwa ini harus menjadi perubahannya. Dia berubah karena dia mengubah beberapa kebiasaan seseorang membuatnya berubah untuknya. Dia berubah, dan dia masih cantik tiada taraf. Kincuan sangat bersemangat. Dia memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi dan memiliki sedikit pesona yang mempesona. Pesona-mempesona ini hanya akan mekar untuk Kincuan. Orang luar hanya bisa melihat tiga bagian surgawi, tiga bagian mulia, dan tiga bagian sombong. Saat mereka berdua berjalan, sekelompok orang berjalan di depan mereka. Melihat situasinya, mereka berjalan menuju Kincuan dan Cheng Cheng. Keduanya dipimpin oleh dua pemuda. Orang tidak bisa mengatakan usia mereka. Mereka tidak terlalu tua, tapi mereka juga tidak muda. Mereka terlihat sangat bagus dan memiliki aura ilmiah. Pada saat ini, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Sebelum mereka tiba, pandangan mereka terkunci ke wajah Kincuan. Adik perempuan, pria jangkung di sebelah kiri berkata. Apa itu? Cheng Cheng sedikit mengernyit. Dengan tindakan tersebut, Kincuan yakin bahwa Cheng Cheng tidak memiliki hubungan yang baik dengan kedua saudara laki-lakinya. Siapa dia? Apa hubunganmu? Pria itu bertanya. Apakah dia ada hubungannya denganmu? Cheng Cheng berkata dengan datar. Tuan muda sulung Dongguo sangat menyukaimu. Aku sudah memutuskan pernikahan ini untukmu, kata pria itu lembut. Sejak kapan giliranmu yang memutuskan pernikahanku? Aura dingin Cheng Cheng menekan pria itu. Aku di sini untuk memberitahumu berita ini. Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Tidak apa-apa selama Tuan muda sulung Dongguo setuju, kata pria itu sambil tersenyum. Cheng Er, jangan marah. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kincuan dengan lembut berkata. Hahaha, Cheng Er, adik perempuan, jika kamu benar-benar jatuh cinta padanya, maka kamu harus menemukan pria yang layak untukmu. Latar belakang, kultivasi, dan penampilan Tuan muda sulung Dongguo, dia adalah calon suami terbaik untukmu. Selain penampilannya, bagian mana dari dirinya yang tidak buruk? Ucap pria itu dengan nada mengejek dan mengejek. Kakak, kami telah membawa berita. Sudah waktunya, anak ini pasti sudah mati ketika dia pergi ke arena bela diri puncak besok. Kita tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Demi adik perempuan, kita tidak akan memukulinya sampai mati hari ini, kata pria itu sambil tersenyum. Itu benar. Haha, ayo pergi. Tuan muda sulung Dongguo masih menunggu kita untuk minum. Anak muda, ada beberapa wanita yang tidak bisa kamu sentuh. Sekelompok orang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Bulu mata ceng-ceng sedikit terkulai. Tatapannya yang menyedihkan itu adalah semacam ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Ini adalah pertama kalinya kincuan melihatnya seperti ini. Bahkan seorang jenius seperti dia memiliki ketidakberdayaan. Feme Fatale. Wanita fatal. Wanita fatal. Wanita fatal. Wanita fatal. Di mata pria, wanita cantik adalah harta yang tiada taraf. Mereka akan diperebutkan dengan kekuatan dan pengaruh. Oleh karena itu, semakin cantik seorang wanita, semakin sulit baginya untuk bahagia. Kecuali dia bisa menentang surga dan mengubah nasibnya. Ceng-ceng membuka matanya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata dengan lembut, ayo kembali. Batalkan pertempuranmu besok. Kami tidak akan pergi. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kamu akan dipandang rendah oleh orang lain jika kamu melakukan itu. Apa tidak cukup bagiku untuk mengagumimu? Ceng-ceng berkata dengan lembut. Cukup, cukup. Saya lebih suka seluruh dunia memandang rendah saya daripada Anda memandang rendah saya. Tapi saya laki-laki. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya akan memotong semua rintangan untuk Anda dan membuka diri. Jalan terang untukmu. Kamu hanya harus berdiri di belakangku dan bahagia. Kincuan tertawa. Jam berapa sekarang? Serius? Ceng-ceng benar-benar khawatir. Semua yang saya lakukan sangat serius, sungguh. Kincuan memandang Ceng-ceng dengan ekspresi main-main. Ceng-ceng tersipu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia memikirkan waktu ketika Yin dan Yang bergabung. Apakah dia sangat serius saat itu? Dia menyadari bahwa dia akan memikirkan adegan itu dari waktu ke waktu. Dia merasa bahwa dia telah menjadi buruk. Dia menundukkan kepalanya tanpa mengedipkan mata, tapi Kincuan masih melihat wajahnya yang pemalu dan cantik. Setelah kembali ke pavilion pengawasan angin, Kincuan menemukan alasan untuk pergi. Pertempuran itu besok, Kincuan perlu meningkatkan benih api bumi sembilan dunia bawah. Dia tidak punya waktu untuk menyerap buah api naga setelah mendapatkannya. Setelah mengatur formasi, Kincuan mengeluarkan buah api naga. Dia mengaktifkan benih api bumi sembilan dunia bawah dan mulai menyerapnya. Buah api naga sangat ajaib. Itu adalah buah yang lahir dengan api naga yang kuat. Dia bertanya-tanya apakah akan ada perubahan pada benih api bumi sembilan dunia bawah setelah dia menyerapnya. Saat benih api bumi sembilan dunia bawah bersentuhan dengan buah api naga, ia mulai menyerap dan memperkuat dirinya sendiri. Dia bisa dengan jelas merasakan energi api di buah api naga mengering dengan cepat. Sementara itu, benih api bumi sembilan dunia bawah berkembang pesat. Kincuan menantikan terobosan benih api bumi sembilan dunia bawah. Bagaimanapun, ini adalah kartu trufnya. Selama menembus ke tingkat keempat, dia tidak akan takut pada siapapun di kota Zongtian. Dia akan bisa mendukung wanita itu. Ketika dia memikirkan penampilannya yang menyedihkan dan tak berdaya, dia merasa sedikit sakit hati. Benih api kuning tanah menjadi semakin hidup. Bahkan ada jejak cahaya kemasan di kuning tanah. Itu seperti petir emas ditutupi pola. Ini adalah api naga. Ledakan. Kincuan merasa tubuhnya akan meledak. Gelombang energi hangat seperti banjir yang bergulung, dengan cepat memenuhi tubuhnya. Itu hangat dan nyaman. Uff. Tingkat bumi dua. Benih api bumi sembilan dunia bawah juga telah menembus. Tingkat empat. Ada kesenjangan besar antara tingkat keempat dan tingkat ketiga. Energi yang terkandung di dalamnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah sangat menakutkan. Sekarang setelah berada di tingkat keempat, Kincuan menantikan betapa menakutkannya itu. Dia memindahkan kesadarannya. Memadamkan. Cambuk api muncul. Panjangnya delapan meter. Dengan gerakan kesadarannya, lautan api dengan diameter delapan meter muncul. Wajah Kincuan cerah. Dia mengendalikannya lagi. Tubuh Kincuan dikelilingi oleh api, yang bergabung menjadi awan dewa pelindung. Dengan dia sebagai pusatnya, itu memiliki radius empat meter. Tingkat empat. Ini agak menantang surga. Hem, benih api bumi sembilan dunia bawah telah berevolusi. Itu bukan lagi benih api bumi sembilan dunia bawah. Ini adalah api naga bumi. Kincuan tertegun. Bukan itu saja. Naga emas kecil yang telah memanjat jindan, saat ini, langsung memanjat benih api dan memanjat api naga bumi. Bab 356. Saat ini, Kincuan merasa sangat beruntung. Dia tidak tahu apakah evolusi menjadi api naga bumi ada hubungannya dengan roh naga. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik, hal yang hebat. Pada saat kritis ini, dia bisa menjadi sangat tenang, sangat murah hati, dan kekuatannya juga telah menembus dunia kecil. Seperti kata pepatah, yang terampil itu berani. Kincuan merasa bahwa meskipun dunia ini besar, dia masih memiliki tempat untuk berdiri. Meskipun dia bukan satu-satunya, di kota Zongtian, dia tidak takut pada siapapun. Dia memiliki yayasan, dan satu orang sudah cukup. Di malam hari, Kincuan kembali ke Wind Surveillance Pavilion dan langsung menuju ke lantai dua. Di sini, Kincuan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia adalah satu-satunya orang dengan hak istimewa ini. Cheng Cheng berdiri di jendela, melihat kekejauhan dengan bingung. Kamu kembali. Cheng Cheng berbalik dan berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum, En, apa yang kamu pikirkan? Kata-kata Cheng Cheng membuat Kincuan merasa seperti telah kembali ke rumah. Ada orang yang peduli padanya, dan ada orang yang dia sayangi. Ini adalah kebahagiaan. Ada orang yang dia sayangi, dan ada orang yang peduli padanya. Ini adalah kebahagiaan. Terkadang, bahagia itu sangat sederhana. Melewati suka dan duka bersama adalah kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan juga merupakan kebahagiaan. Memiliki perusahaan juga merupakan kebahagiaan. Kepuasan adalah kebahagiaan terbesar. Apakah kamu lapar? Aku akan memasak. Kincuan tersenyum dan berjalan ke dapur. Cheng Cheng tercengang, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kamu sangat santai. Apakah kamu tidak khawatir tentang pertempuran besok? Jangan khawatir, aku tidak melakukan hal-hal yang aku tidak percaya diri. Kincuan tersenyum. Dia mengikuti Kincuan ke dapur. Melihat gerakan terampil Kincuan, dia tertegun. Pria yang kuat sebenarnya tahu cara memasak. Ada banyak pria yang menjadi koki dan tahu cara memasak, tetapi seorang seniman bela diri yang kuat, master jimat, master formasi, dan apalagi yang bisa dia lakukan, dia tidak tahu. Tapi sangat jarang orang seperti itu masuk ke dapur. Segera, aroma makanan keluar. Gerakan Kincuan sehalus air, dan keterampilan pisaunya alami. Bahkan jika seniman bela diri tidak tahu cara memasak, mereka bisa memotong sayuran. Tetapi pengendalian api, proporsi rempah-rempah, dan seterusnya, bukanlah sesuatu yang dapat dipahami semua orang. Bahan dan bumbu yang sama, seratus orang bisa membuat seratus rasa yang berbeda. Kincuan dapat dengan jelas memahami integrasi bahan-bahan ini tanpa merusak esensinya. Kincuan juga memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Kincuan tidak perlu belajar. Dia adalah cef dewa yang paling alami, dan unik pada saat itu. Dia tidak takut merusak rasa makanan yang paling alami. Kemampuan ini tidak pernah bisa dipelajari oleh orang lain. Cheng Cheng tertegun saat mencium aromanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lapar. Ini membuatnya sedikit malu. Kapan dia memiliki pemikiran yang begitu bersemangat demi makanan? Segera, dia membuat meja penuh dengan piring, tiga daging, lima sayuran, dan sup. Kincuan menyerahkan sumpit ke Cheng Cheng dan mengeluarkan sebotol anggur prem. Kendi dibuka, dan aroma memenuhi udara. Ini adalah aroma dari karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Cheng Cheng langsung menyukai rasanya. Dia minum seteguk, dan matanya berbinar, anggur yang begitu enak, apakah kamu membuatnya? Bagaimana? Apakah rasanya enak? Rasanya enak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Cheng Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa melahirkan. Kincuan berkata dengan cemas. Poci. Ini adalah pertama kalinya Cheng Cheng tersenyum seperti ini. Saat itu, seperti bunga mekar, bumi mencair, dan bunga mekar di musim semi. Mulut Kincuan terbuka lebar. Senyumnya mengejutkan langit. Cheng Cheng menunduk dan makan. Kincuan menyeka sudut mulutnya. Ini terlalu memalukan. Dia menatapnya dan meneteskan air liur. Kincuan juga makan. N. Ini enak. Ini adalah makanan terbaik yang pernah saya makan. Cheng Cheng tersenyum dan berkata. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Aku akan memasak untukmu setiap hari. Kincuan tersenyum dan berkata. Wajah Cheng Cheng memerah, tetapi dia tersenyum, tidak peduli seberapa enaknya, aku tidak bisa memakannya setiap hari. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa makan yang lain. Ini adalah yang paling banyak yang pernah dimakan Cheng Cheng. Mereka berdua menghabiskan makanan di atas meja dan bahkan menghabiskan sup dan anggur. Kincuan memandang Cheng Cheng dan dia berkata dengan malu, jangan memasak di masa depan. Aku makan terlalu banyak karena kamu. Pada saat ini, nada suaranya lembut dan menyenangkan. Sepertinya dia bertindak genit. Meskipun itu adalah perasaan kecil, itu membuatnya merasa seperti itu. Dengan begini, aku bisa makan lebih banyak dan jadi gemuk. Lumayan. Tidak. Ini adalah untuk Anda. Kincuan mengeluarkan pil dan menyerahkannya ke Cheng Cheng. Apa ini? Cheng Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil of Fortune. Jika kamu beruntung, itu akan membantumu mencapai broken dan realm. Bahkan jika tidak, itu akan sangat meningkatkan bakat dan berbagai kemampuanmu. Kata Kincuan. Pil ini bisa meningkatkan bakat seseorang dengan satu bintang. Jika beruntung, bisa mencapai satu setengah bintang. Itu akan menggandakan kekuatan, daya tahan, kecepatan, pertahanan, dan sebagainya. Namun, nilai terbesar dari pil ini masih untuk meningkatkan bakat seseorang. Itu adalah hal yang paling menantang surga. Bagaimanapun, bakat ditakdirkan untuk menjadi baik saat lahir. Itu sama sulitnya dengan mencapai surga untuk meningkat. Pil of Fortune bisa membuat orang jenius menjadi jenius top dan monster menjadi lebih mengerikan. Namun, jika digunakan oleh orang-orang dengan bakat rendah, itu akan sia-sia. Apakah kamu sudah menggunakannya? Tanya Cheng Cheng. Ya, setiap orang hanya bisa menggunakan satu. Saya membuat total selusin dan bahannya sulit ditemukan. Kincuan tersenyum dan berkata. Cheng Cheng menganggup dan langsung menggunakannya. Kemudian, dia berjalan ke halaman belakang. Ada halaman kecil di belakang Win Listening Pavilion. Kincuan menjaga tidak jauh. Pada akhirnya, Cheng Cheng tidak mencapai satring dan rilem, tetapi bakat bawaannya meningkat pesat, dan berbagai kemampuan tubuhnya berlipat ganda. Setelah Fuxi Yin yang dengan Kincuan, fondasinya menjadi sangat stabil, dan dia bahkan menembus ke tingkat ketujuh dari kelas surga. Kali ini, kultivasinya tidak menembus, tetapi dia mencapai tingkat ketujuh dari kelas surga, dan dia dapat menembus ke tingkat kedelapan dari kelas surga kapan saja. Cheng Cheng berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Selain itu, perasaan itu sangat baik. Seluruh tubuhnya terasa riang dan santai. Ini adalah efek dari bakat yang sangat meningkat dan kemampuan tubuhnya berlipat ganda. Tubuhnya menjadi lebih sempurna dan dia secara alami merasa lebih baik. Sekarang, Cheng Cheng sudah terbiasa dengan kejutan Kincuan. Dia menyadari bahwa semakin dia bersama Kincuan, semakin lembut dan alami kencan itu terasa itu nyaman dan santai. Dia menyukai perasaan ini. Kincuan memeluknya dari belakang. Cheng Cheng ingin berjuang. Kamu bilang aku bisa memelukmu jika aku merindukanmu. Kincuan tersenyum dan berkata di telinganya. Kamu penjahat. Cheng Cheng berbalik dan memelototinya. Karena dia memeluk pinggangnya dari belakang, perutnya ditekan ke pantatnya yang bulat dan gagah. Elastisitasnya mengejutkan dan dia bisa merasakan kehalusan melalui pakaiannya. Menjadi berdarah panas, Kincuan mau tidak mau bereaksi. Cheng Cheng langsung merasakannya. Dia tahu apa itu penggabungan Yin dan Yang. Adegan itu bahkan muncul di benaknya seperti tepat di depan matanya. Dia mendorong Kincuan pergi dan lari. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan tersipu. Orang jahat, ada kamar di belakangmu. Kamu bisa tinggal di sana atau pergi ke restoran di luar. Kamu pilih. Setelah mengatakan itu, dia lari. Bab 357. Kincuan secara alami tetap tinggal. Ada beberapa rumah berlantai satu di halaman kecil di belakang pavilion pengawasan angin. Dari sini, orang bisa melihat jendela kamar tidur Cheng City. Kincuan mendorong membuka pintu dan aroma samar tercium keluar. Tempat ini sangat bersih bahkan bisa dikatakan bersih. Ada sedikit keakraban dalam baunya. Itu adalah bau nona muda Cheng. Ini juga salah satu kamarnya. Dia kadang-kadang datang ke sini untuk menginap semalam. Kincuan tersenyum dan melihat fasilitas di sini. Ada meja dan deretan rak buku dengan buku-buku di atasnya. Ada kursi malas dan tempat tidur, dan ada tirai di sekelilingnya. Sudah terlambat, Kincuan berbaring di tempat tidur yang nyaman. Tempat tidur seputih salju dan bau yang akrab membuat Kincuan merasa sangat nyaman dan bahagia. Itu adalah malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan mulai berkultivasi perlahan di halaman belakang, mengeksekusi tangan yinyang. Pil yinyang dan inti emas di tubuhnya memancarkan aura yang luas. Energi esensi langit dan bumi di sekitarnya tampak beresonansi. Ketika dia berdiri di tanah, dia merasa seperti ikan di air. Itu adalah perasaan yang nyaman. Ini adalah perasaan menjadi kuat. Teknik gerakan, teknik kultivasi, teknik bela diri, dan konsep semuanya telah mencapai perpaduan yang memuaskan Kincuan. Itu adalah perasaan yang sangat luar biasa. 9 Istana 8 Trigram Sosok Kincuan berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Ini adalah yinyang dan yang, nyata dan palsu. Dia bisa melakukan apa yang dia suka. Setelah beberapa saat, Cheng Cheng datang memanggil Kincuan untuk makan bersama. Hari ini adalah hari pertempuran antara Kincuan dan Xiao Qiufeng. Dia mencoba yang terbaik untuk rileks, tetapi dia tahu bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu. Ini karena dia tahu bahwa Tuan Muda Dongguo ikut campur. Tuan Muda Dongguo adalah putra Tuan Kota. Di kota Zhongtian, mansion Tuan Kota tidak diragukan lagi yang paling kuat. Tiga sekte dan empat klan, bersama dengan mansion Tuan Kota, adalah delapan faksi utama. Namun, rumah Tuan Kota benar-benar melampaui tujuh faksi lainnya. Tuan Muda Dongguo adalah jenius nomor satu di generasi muda. Dia berada di alam surga tingkat ke-9 dan memiliki pencapaian yang sangat dalam. Hanya ada beberapa orang di alam surga yang bisa mengalahkannya, dan mereka semua adalah monster tua. Setelah sarapan sederhana, keduanya bergegas menuju Zhongtian Martial Platform. Tempat ini tidak jauh dari platform bela diri Zhongtian, dan butuh waktu setengah jam untuk kuda itu mencapainya. Kincuan dan Cheng Cheng bergegas ke Zhongtian Martial Platform tepat waktu. Kota Zhongtian tidak hanya memiliki platform bela diri Zhongtian, tetapi tidak jauh darinya adalah arena bela diri Zhongtian. Ini adalah tempat pertempuran sekte terjadi, dan itu juga tempat pertempuran kota terjadi. Pertarungan satu lawan satu terjadi di platform bela diri Zhongtian, dan pertempuran yang melibatkan lebih dari dua orang terjadi di arena bela diri Zhongtian. Saat ini, sudah ada lautan manusia di sini. Lihat, ini peri Cheng Cheng. Dia sangat cantik. Jika saya memiliki wanita seperti itu, saya lebih baik kehilangan 10 tahun hidup saya. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengurangi umurmu sampai kamu mati. Seorang wanita berkata dengan jijik. Ria di sampingnya masih sangat muda. Aku tidak tahu Tuan Muda dari keluarga mana, tapi dia tidak buruk. Dia hampir sama denganku. Seorang pemuda mendecahkan lidahnya. Apa maksudmu dengan tidak buruk? Hampir sama denganmu. Mengapa Anda tidak melihat wajah keledai Anda? Ini sangat panjang dan besar. Ini sangat menakutkan. Seorang wanita di sampingnya tertawa. Bukankah wanita suka yang panjang dan besar? Jika mereka bisa menakut-nakuti orang sampai mati, bukankah mereka akan menyukainya sampai mati? Ria itu tertawa vulgar. Huff, benar. Aku suka yang panjang dan besar, tapi kamu tumbuh di wajahmu, bukan di tubuhmu. Wanita itu mendengus jijik. Titik. Saat itu sudah larut pagi, tetapi tidak ada seorang pun di panggung bela diri. Kincuan melihat panggung bela diri. Panggungnya sangat besar dan sangat luas. Tingginya tiga lantai, dan ada langkah-langkah panjang menuju ke atas. Anak tangganya ditutupi karpet merah. Xiao Qiufeng sudah tiba. Pada saat ini, dia berdiri di sekelompok orang. Ada orang-orang muda di mana-mana. Selain Xiao Qiufeng, Kincuan juga melihat dua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Dua saudara laki-laki ceng-ceng. Pada saat ini, mereka berdua berdiri di samping seorang pemuda. Pria ini tidak terlalu tua. Dia sangat tampan, dan matanya seperti bintang. Dia sangat tinggi, dan dia berpakaian putih. Berdiri di sana, dia setidaknya setengah kepala lebih tinggi dari yang lain. Dia berdiri tegak dan memberikan perasaan ramping dan elegan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan merasa ramping dan anggun dapat digunakan pada pria. Orang ini adalah Tuan Muda Dongguo. Ketika Kincuan melihat ke atas, pihak lain juga melihat ke atas. Dia tersenyum dan memberi Kincuan senyum penuh arti. Senyuman ini sangat lucu, tapi di mata Kincuan, itu terlihat keren. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda dari rumah Tuan Kota. Jika bukan karena ceng-ceng, dia mungkin tidak akan peduli dengan sosok kecil seperti dia. Setidaknya untuk saat ini, dia pasti sosok kecil di Kota Zhongtian. Pada saat ini, Xiao Qiufeng berjalan dan berkata dengan lantang kepada orang-orang di bawah, hari ini adalah hari duel hidup dan mati saya dengan Kincuan. Saya harap semua orang bisa menjadi saksi. Duel hidup dan mati, Oke. Tuan Muda Xiao, bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda berduel? Tuan Muda Xiao, ku dengar itu karena peri ceng-ceng. Apakah itu benar? Kincuan, bangun di sini dan mati. Xiao Qiufeng menatap Kincuan dengan dingin. Kincuan mengabaikannya dan masih berbicara dengan ceng-ceng. Dalam duel hidup dan mati, jika seseorang tidak naik setelah 15 menit, mereka akan dianggap kalah. Xiao Qiufeng melihat bahwa Kincuan tidak menjawab, Nak, apakah kamu takut dan tidak berani muncul. Ketika Xiao Qiufeng mengatakan ini, orang-orang di bawah juga menjadi gempar. Itu benar, semua orang telah menunggu di sini begitu lama. Jika mereka kalah, bukankah mereka akan mempermainkan kita? Cepat, cepat, kami datang ke sini untuk menonton duel hidup dan matimu. F.Asterisk, aku datang sejauh ini. Jika kamu kalah, aku akan membunuhmu. Seorang pemuda botak memandang Kincuan dan berkata kepada Kincuan. Dengan baik. Kincuan menamparnya, F.Asterisk Cekov, saya mengundang Anda ke sini untuk menonton, Anda memintanya. Wow, sangat tampan, dia bahkan berani memukul Tuan Muda Kedua Feng. Tuan Muda Kedua Feng ini adalah sampah, tetapi dia memiliki saudara laki-laki yang jenius. Siapa Kincuan ini? Dia begitu gegabu dan menyinggung Xiao Qiufeng, Tuan Muda Kedua Feng, dan sepertinya dia menyinggung Tuan Muda Dongguo juga. Apakah dia meminta untuk mati? Bajingan, kamu berani memukulku. Kamu mati, Tuan Muda Kedua Feng berteriak. Kincuan berjalan mendekat dan menekannya dengan auranya yang kuat. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menamparnya puluhan kali di kedua sisi wajahnya. Tuan Muda Kedua Feng adalah pria botak yang gendut, tetapi sekarang, kepalanya sangat bengkak sehingga terlihat seperti kepala yang cacat, menyebabkan banyak orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Kedua Feng memiliki reputasi yang buruk, begitu banyak orang merasa senang ketika Kincuan memukulnya, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa seperti Kincuan meminta masalah. Setelah memukul Tuan Muda Kedua Feng, Kincuan menatap Cheng Cheng dengan meyakinkan dan berjalan ke Zongtian Marsial Platform. Ketika Xiao Qiufeng melihat Kincuan berjalan mendekat, dia tersenyum, tetapi ada juga ekspresi buas di wajahnya. Kincuan berjalan ke Platform Beladiri Zongtian, apakah kamu benar-benar ingin aku memukulmu sampai mati? Xiao Qiufeng tertawa dingin saat melihat Kincuan, mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi di Zongtian Marsial Platform. Jika kamu memiliki kemampuan, maka teruslah bersembunyi. Bab 358 Kincuan mengira pihak lain memiliki beberapa kartu truf, tetapi ternyata dia masih khawatir dia akan terus mengelak. Xiao Qiufeng sebenarnya takut Kincuan akan mengelak. Jika Kincuan mengelak di Zongtian Marsial Platform, maka reputasinya akan benar-benar hancur. Seorang seniman Beladiri Peringkat Surga tidak bisa melakukan apapun untuk seorang seniman Beladiri Peringkat Hitam. Hem, itu tidak benar. Anak ini benar-benar menerobos dan menjadi seniman Beladiri Peringkat Bumi. Xiao Qiufeng tercengang, tapi dia tidak mengingatnya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang seniman Beladiri Peringkat Bumi di tingkat kedua dari Peringkat Bumi? Dia adalah seorang seniman Beladiri Peringkat Surga. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Peringkat Bumi dan Peringkat Surga. Xiao Qiufeng menunjuk ke Batu Cian di lehernya, yang memancarkan lingkaran cahaya lembut. Apakah kamu tahu apa ini? Xiao Qiufeng memandang Kincuan dengan main-main. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ini adalah Cool Breeze Spirit Stone. Itu dapat meningkatkan kecepatanku. Bahkan jika kamu lari, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada gunanya lari. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Xiao Qiufeng berkata dengan dingin. Kincuan sedikit terdiam. Orang ini hanya khawatir tentang satu hal. Dia khawatir dia akan melarikan diri. Dia tidak pernah khawatir bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Pertempuran dimulai. Sebuah lingkaran cahaya muncul di tubuh Xiao Qiufeng, dan kemudian dia tiba-tiba bergegas menuju Kincuan. Cahaya Cian Samar mengelilingi tubuhnya, dan kecepatannya melintas. Angin lincah mengelilinginya. Dengan jejak keganasan di wajahnya, dia menamparkan ke arah Kincuan. Telapak Angin Liar. Karena batu roh ini, bahkan kekuatan telapak angin liar Xiao Qiufeng sangat meningkat. Serangkaian bayangan telapak tangan langsung menamparkan ke arah Kincuan. Itu seperti mendorong gunung, terus menekan ke arah Kincuan. Angin melolong marah, seperti raungan binatang iblis. Momentumnya menakutkan, dan lingkaran badai melanda. Kincuan menginjak tanah. Tak tergoyahkan seperti gunung. Aura tegas keluar, yang berisi Fajra Dao. Berdiri di sana, dia seperti seorang Fajra. Ini adalah perasaan yang tidak ada hubungannya dengan ukuran sosok itu. Dengan baik. Sebuah tangan menyerang dengan santai. Yin Yang Hen. Bang. Tangan Kincuan dan telapak tangan Xiao Qiufeng bertabrakan, mengeluarkan suara yang tajam. Ledakan yang jelas itu sepertinya terngiang di hati semua orang. Pada saat ini, mata semua orang melebar saat mereka melihat Kincuan dan Xiao Qiufeng. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, Kincuan tidak bergerak sama sekali, sementara Xiao Qiufeng mundur beberapa langkah. Ekspresi Xiao Qiufeng sangat berubah. Bagaimana Kincuan ini bisa begitu kuat? Apalagi serangannya sangat aneh, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kincuan bergerak kali ini. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Yin Yang Crossing World Steps. Sosoknya berkedip, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi kiri Xiao Qiufeng. Sudutnya aneh, dan posisi serangannya juga sangat aneh. Apalagi serangannya secepat kilat. Dengan baik. Xiao Qiufeng hanya bisa secara naluriah memblokir, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Teknik gerakan kuat Kincuan dan kedalaman angin seperti bayangan mengikuti tubuh. Selain itu, sosoknya berkedip-kedip, cepat dan tegas. Gerakannya bersih tanpa sedikitpun kecerobohan. Apalagi, gerakannya sangat jelas sehingga lawannya bisa melihatnya dengan jelas. Namun, dia tidak dapat menangkisnya dan hanya bisa menerimanya dengan tergesa-gesa. Namun, kekuatannya mengejutkan, dan kekuatannya aneh. Itu membuat seseorang merasa seperti muntah darah, seolah-olah ada nafas yang tertahan di hatinya. Itu sangat tidak nyaman, seolah-olah semut merayap di tulang seseorang. Selamat tinggal, selamat tinggal. Selanjutnya, seluruh tubuh Kincuan anggun seperti air, dan dia sekeras seorang fajra. Serangannya lembut, tapi tegas, dan agung. Ini menyebabkan Xiao Qiufeng terus mundur, tetapi bahkan jika dia mundur, dia tidak bisa mengelak. Xiao Qiufeng akan menjadi gila. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk takut lawannya akan melarikan diri. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Tubuhnya terasa semakin tidak nyaman, dan perasaan itu membuatnya ingin muntah darah dan menjadi gila. Selain itu, ini adalah pertempuran sampai mati. Jika dia kalah, itu akan menjadi kematian. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan jika Kincuan tidak dikalahkan, panggung bumi tidak bisa mengalahkan panggung surga seperti ini. Terlalu tampan, seorang pria bisa begitu anggun dan tidak terkendali. Pantas saja peri ceng-ceng menyukainya. Gerakannya benar-benar sempurna. Perpaduan antara kekuatan dan keindahan. Bang! Kincuan bergegas lagi dan langsung menghancurkannya. Telapak tangannya membentuk segel dan tiba-tiba menyerang ke depan. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Pergantian talismen jadi penden. Xiao Qifeng sudah selesai. Ini pertarungan sampai mati. Ya, efek dari Liontin Giyok jimat pergantian telah muncul. Lain kali dia menggunakannya, dia akan mati. Apakah menurutmu Kincuan ini berani membunuh Xiao Qifeng? Ini adalah pertempuran sampai mati. Apa yang akan kamu lakukan jika itu kamu? Klan Xiao adalah salah satu dari delapan kekuatan utama di kota Zhongtian. Jika dia membunuh Xiao Qifeng, dia pasti akan diserang secara diam-diam oleh klan Xiao. Kamu harus melihat laki-laki siapa dia. Jika laki-laki yang disukai peri ceng-ceng bahkan tidak bisa berurusan dengan klan Xiao, menurutmu apakah itu mungkin? Itu benar. Saya mengaku kalah. Xiao Qifeng buru-buru berteriak. Ini adalah pertempuran sampai mati. Hanya ada kematian. Kincuan berkata dengan lembut dan berjalan menuju Xiao Qifeng. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Banyak. Xiao Qifeng buru-buru berkata. Saat ini, dia tidak peduli dengan wajah lagi. Aku tidak butuh uang. Lagi pula, jika aku butuh uang, aku akan mencarinya sendiri. Apa aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Cantik, aku bisa memberimu wanita tercantuk. Xiao Qifeng buru-buru berkata. Haha, Xiao Qifeng, kamu ingin membunuhku lagi dan lagi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi hari ini? Kincuan menatapnya dengan senyum dingin. Asisten, pada saat ini, seorang pria muncul di panggung bela diri Zong Tian. Paman kelima, paman kelima, selamatkan aku. Nak, jika memungkinkan untuk membiarkan orang pergi, kamu harus membiarkan mereka pergi. Jika kamu melakukan sesuatu, mudah untuk mati. Pria parubaya itu memandang Kincuan. Apakah kamu ikut campur dalam pertempuran sampai mati? Kincuan mengerutkan kening. Pertarungan normal sampai mati tidak dapat diganggu, tetapi bukan tidak mungkin satu pihak menjadi kuat. Namun, hal ini akan menyebabkan reputasi seseorang menjadi buruk. Biasanya, sangat sedikit orang yang melakukan ini karena akan menyebabkan orang lain memandang rendah mereka. Hahaha, pertempuran apa sampai mati? Ini hanya kompetisi antara kalian anak-anak. Jangan menganggapnya serius. Baiklah, Kiu Feng telah mengaku kalah. Mari kita berhenti di situ. Paman kelima tertawa santai. Tatapan Kincuan menjadi dingin. Dia memandang Paman kelima kelan Xiao dan berkata, bagaimana dengan ini? Kamu bisa membiarkan Xiao Kiu Feng pergi, tapi kamu harus tetap tinggal. Hahaha, nak, kamu sangat sombong. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Kincuan dengan dingin. Memadamkan. Sosok Kincuan bergerak, langsung bergegas menuju pria parubaya itu. Sembilan langkah melawan surga. Satu langkah, dua langkah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Cambuk cahaya seputih salju turun. Serangan ilahi. Dengan baik. Terdengar suara garing, serta bunyi garing dari Leontin Giok jimat pengganti yang pecah. Pria parubaya itu secara naluriah memblokirnya, tetapi tidak ada gunanya. Jimat pengganti hancur. Apa artinya ini? Kincuan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh pria parubaya itu. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Tak satupun dari mereka bisa mengatakan apa-apa. Mata Tuan Muda Dongguo memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Kincuan. Bab 359. Serangan Kincuan langsung mengejutkan semua orang. Ekspresi Paman kelima Xiao Qiufeng juga berubah drastis. Monster macam apa ini? Bagaimana dia bisa membunuhnya dalam sekejap? Dia memiliki kekuatan alam surga, dan dia berada di tingkat ketujuh alam surga. Alam surga dibagi menjadi tiga tingkat menurut Das, alam surga tingkat pertama hingga ketiga, alam surga tingkat keempat hingga keenam, dan alam surga tingkat ketujuh hingga kesembilan. Setelah tingkat kesembilan dari alam surga, itu sama seperti setelah tingkat kesembilan dari alam bumi. Itu perlu diakumulasikan dan diselesaikan untuk waktu yang lama, berharap untuk memasuki broken core realm suatu hari nanti. Paman kelima Xiao Qiufeng adalah seorang ahli di tingkat ketujuh alam surga. Jika bukan karena mantra pergantian, dia akan dibunuh oleh seorang pejuang di alam bumi tingkat kedua. Kincuan menatapnya dengan dingin. Kerumunan di bawah panggung bela diri juga gempar. Sangat kuat, sangat tampan. Xiao Wu berpura-pura menjadi jagoan sebelumnya, mengatakan bahwa itu hanya permainan anak-anak. Sekarang semuanya sudah berakhir. Iya, dia masih ingin menggertak yang lemah. Sekarang semuanya sudah berakhir. Dia tidak hanya gagal pamer, tapi dia juga menjadi bodoh. Aku benar-benar tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Keluarga Xiao telah memprovokasi musuh yang kuat kali ini. Kincuan mengangkat tangannya, dan primordial ki di sekitarnya berkumpul dengan gila-gilaan. Jejak tangan besar langsung muncul di langit. Grit Yin Yang Handprint Di permukaan cetakan tangan abu-abu, orang bisa melihat bahwa setengahnya berwarna hitam dan setengahnya lagi berwarna putih. Itu terang dan gelap, memancarkan kekuatan tertinggi. Kekuatan surga sangat luas dan perkasa, menutupi langit dan matahari. Wah, beraninya kamu. Keluarga Xiao saya adalah salah satu dari delapan kekuatan utama di kota Song Tian. Ekspresi Xiao Huhu berubah drastis karena serangan ini membuatnya merasa tidak bisa menghindari atau memblokirnya. Yang paling penting, Leontine Diok persona pergantian juga rusak. Jalan agung Yin dan Yang Kincuan telah mencapai alam sukses besar. Selain itu, ada tambahan pil Yin dan Yang di tubuhnya. Sekarang setelah dia menampilkan sidik jari Yin yang agung, ditambah dengan tubuh tiran agung dan kekuatan ilahi, serangan ini dapat langsung membunuh Xiao Huhu. Itu menembus dengan keras. Saat telapak tangan terbanting, seluruh dunia menjadi sunyi. Xiao Huhu dibunuh oleh Kincuan. Adegan itu sangat sunyi. Ini adalah tamparan di wajah, tamparan mutlak di wajah klan Xiao. Xiao Huhu juga sosok yang dihormati di klan Xiao. Klan Xiao adalah salah satu dari delapan kekuatan utama. Bahkan jika demi reputasi klan Xiao, dia tidak bisa melepaskannya. Kamu bisa pergi sekarang, pamanmu telah mati untukmu. Kincuan menatap Xiao Qiufeng yang gemetaran dan berkata. Pada saat ini, Xiao Qiufeng mundur dengan tidak sopan, berbalik dan lari. Kincuan tidak membunuh Xiao Qiufeng karena dia tahu bahwa Xiao Qiufeng memang seperti itu. Dia telah kehilangan hati prajuritnya dan ketakutan setengah mati. Di masa depan, dia yakin Xiao Qiufeng akan menghindarinya setiap kali dia melihatnya. Reputasi Xiao Qiufeng benar-benar hancur, begitu pula klan Xiao. Duel hidup dan mati adalah pertempuran suci bagi para pejuang. Dalam keadaan normal, itu tidak diizinkan untuk diganggu. Namun, klan Xiao ingin menggertak orang lain, tetapi mereka pergi mencari wall dan pulang dengan rambut dicukur. Namun, mungkin hanya klan Xiao yang tahu apakah masalah ini akan berakhir di sini. Pertempuran itu sangat singkat, namun meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati banyak orang. Satu gerakan, jejak tangan yang menakutkan itu, membawa kekuatan langit dan bumi. Pada saat yang sama, ia juga mengingat nama seorang pemuda, Kinchuan. Namun, lebih banyak orang mengingat identitas lain. Pria yang disukai peri Cheng Cheng. Pada saat ini, Kinchuan berbalik dan berjalan menuruni panggung. Namun, pada saat ini, sesosok melompat ke zongtian marsial platform seperti batu yang melebarkan sayapnya. Tunggu. Senyum tipis tergantung di wajah Kinchuan saat dia menatap pemuda itu. Dia adalah kakak laki-laki Cheng Cheng. Apa masalahnya? Kinchuan bertanya dengan tenang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cheng Hong, kakak laki-laki Cheng Cheng. Saya disini hari ini untuk mengatakan ini di depan semua orang, dan juga untuk memberitahu Anda bahwa Cheng Cheng adalah tunangan Donggu Oyun Lang. Juga, saya harap Anda bisa menjauhlah dari Cheng Cheng. Jangan mencari masalah sendiri, kata pria itu sambil tersenyum. Kamu tidak bisa memutuskan pernikahan Cheng Cheng. Biarkan aku memberimu nasihat. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri, kata Kinchuan acuh tak acuh. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Dia adalah adik perempuanku. Kamu adalah seseorang yang tidak menghormati orang tuamu, seseorang yang tidak diketahui asalnya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan bertele-tele. Apakah kamu akan pergi sendiri, atau kau ingin aku mengusirmu? Cheng Hong berkata dengan dingin. Tuan Muda Cheng, Anda tidak perlu menyanjung diri sendiri. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Anda tidak layak. Saya hanya ingin satu hal. Tidak ada yang bisa menindas Cheng Cheng, dan tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Bahkan kamu pun tidak, kata Kinchuan dengan acuh tak acuh, tetapi nadanya sangat tegas. Bagus sekali. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih baik dengan tinju kita hari ini. Cheng Hong mengeluarkan pedang panjangnya. Kinchuan sedikit mengernyit. Dia adalah kakak laki-laki Cheng Cheng. Tidak peduli baik atau buruk, tidak peduli apa yang dia lakukan, darah yang sama mengalir di tubuhnya. Tinggalkan orang itu, dan aku akan memberimu masa depan yang lebih cerah, kata Kinchuan setelah berpikir sejenak. Cheng Hong tercengang, lalu dia tertawa. Hanya denganmu. Kamu berjudi sekarang. Memilikku juga berjudi. Memiliklan Dongguo juga berjudi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku berani melawanmu tanpa dukungan? Apa pendapatmu tentang penilaian adik perempuanmu? Saya harap Anda tidak akan dibutakan. Hanya ada satu kesempatan. Menurut Anda, seberapa jauh Anda dapat melangkah jika mengikuti Klan Dongguo? Klan Dongguo hanyalah gubernur kota Zenit City. Apakah mereka akan menyerahkan posisi gubernur kota kepada Anda? Nada suara Kinchuan saat ini dipenuhi dengan ketenangan, dan di dalam ketenangan ini ada ambisi dan godaan. Cheng Hong bukan orang idiot, tapi dia sama sekali tidak bisa memutuskan untuk saat ini memilih Kinchuan. Jika dia kalah, maka itu benar-benar akan menyebabkan Klan Cheng dihapus dari daftar. Memilih Klan Dongguo hanyalah demi memperluas warisan Klan Cheng. Dia hanya seorang pelayan di mata Dongguo Yunlang, dan dia bahkan hanya bisa dianggap sebagai seekor anjing. Bahkan jika adik perempuannya menikah dengan Dongguo Yunlang, dia tidak akan tahu berapa lama sampai dia bosan dengannya. Pada saat itu, posisinya mungkin lebih buruk. Tidak peduli apa, kamu adalah kakak laki-laki Cheng Cheng. Aku tidak akan meributkan semua yang terjadi di masa lalu denganmu, tetapi apakah aku akan menipumu untuk menghormati Cheng Cheng? Tidak peduli apa hubungan antara anda dan Cheng Cheng, saya tidak ingin itu berkembang sampai saling bertarung. Terlahir dalam keluarga yang sama adalah anugerah dari surga. Jika anda memiliki kemampuan, pamerkan kekuatan anda di dunia luar. Jangan pamerkan kekuatanmu di rumahmu sendiri dan korbankan keluargamu demi kentunganmu sendiri. Apakah kamu masih manusia? Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan anda, bagaimana menurut anda? Kincuan memandang Cheng Hong. Wajah Cheng Hong sedikit merah. Bukannya dia tidak mengetahui hal-hal ini, tetapi semua klan besar seperti ini. Ketika datang ke pernikahan politik, seseorang tidak punya pilihan. Seringkali sulit untuk mengambil langkah maju dalam lingkaran ini, dan seringkali tidak ada jalan lain. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Cheng Hong goyah. Dia bimbang. Dia ingat bahwa dulu sekali, dia juga sangat menyayangi adik perempuannya ini. Saat itu, dia sangat bahagia di depannya, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia adalah putri kecil dari klan Cheng, putri surga yang bangga, mutiara dari klan Cheng. Pada saat itu, dia bahkan bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya, dan dia akan membiarkannya bahagia selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, apa yang telah dia lakukan? Saya tidak akan membuktikannya kepada anda. Anda dapat memilih sendiri. Apakah anda ingin mengangkat kepala dan menjadi pria sejati, atau apakah anda ingin mengibaskan ekor dan mengjilat orang lain? Anda dapat memilih sendiri. Semua orang harus memilih, dan kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Bab 360 Cheng Hong memandang senyum lembut Kincuan dan menggertakkan giginya. Baiklah, aku memilihmu. Kincuan tersenyum. Langkah ini pasti membutuhkan keberanian Cheng Hong. Juga, hatinya harus cukup baik. Kalau tidak, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Semuanya, saya minta maaf. Saya tidak akan mengganggu pernikahan saudara perempuan saya lagi. Klan Cheng juga tidak akan ikut campur. Dia memiliki kebebasan penuh, kata Cheng Hong kepada orang banyak. Baiklah, Tuan Muda Cheng. Kerja bagus. Aku tahu bahwa Peri Cheng adalah orang yang baik. Dia pasti akan mendapat hadiah. Kincuan ini sangat menarik. Dia benar-benar mengubah pikiran Tuan Muda Klan Cheng. Pihak lain adalah Klan Dongguo. Cheng Cheng Linglung. Meskipun dia membenci kedua saudara laki-lakinya, dia juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Meskipun sebagian besar untuknya, dia tahu bahwa sebagian besar untuk seluruh klan Cheng. Terkadang, seperti ini, Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Kadang-kadang, kata-kata jahat ditambahkan hanya untuk membuat seseorang memutuskan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Dia tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Wanita cantik memiliki umur yang pendek. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Terkadang, bukanlah hal yang baik bagi seorang wanita untuk terlihat cantik. Bahkan jika tidak ada klan Dongguo, klan lain atau bahkan orang dari kota lain akan muncul. Dia menatap kincuan. Bisakah pria ini benar-benar mengubah struktur klan Cheng? Dia memikirkan apa yang dikatakan kincuan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menggertaknya, dan tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saat itu, hatinya terasa hangat. Itu adalah perasaan dilindungi. Pada saat itu, dia benar-benar tersentuh. Sosok jangkung dan lurus itu bisa melawan langit dan bumi untuknya. Saat ini, mata Dongguo Yunlang sedingin pisau. Dia menatap Cheng Hong di panggung bela diri. Hal yang paling tidak bisa dia terima adalah pengkhianatan. Sekarang, seorang anak benar-benar membuat bangsanya sendiri mengkhianatinya di depan penonton. Menurutnya, ini adalah pengkhianatan. Ketika kincuan melihat penampilan Cheng Hong, dia juga tersenyum. Di masa depan, kamu akan tahu seberapa benar pilihanmu hari ini. Cheng Hong tersenyum pahit. Nyatanya, dia masih belum percaya 100% pada kincuan. Tapi saat dia melihat Cheng Cheng, dia melihat Cheng Cheng di bawah panggung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sudah melakukannya hari ini. Bahkan jika dia mati, dia akan melakukannya. Hahaha, pemuda yang menjanjikan. Sudah berapa lama sejak seseorang memprovokasi saya seperti ini? Menarik, menarik. Dongguo Yunlang perlahan berjalan menuju panggung bela diri. Langkah kakinya terlihat sangat lambat, tetapi dalam sekejap, dia muncul di panggung bela diri. Cheng Hong memiliki pandangan yang rumit di matanya. Belum lama ini, dia masih melakukan segalanya di depan Dongguo Yunlang, tetapi dalam sekejap mata, dia akan berpindah sisi. Cheng Hong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berdiri di sini, suara Dongguo Yunlang seperti pisau pengikis tulang, dan itu menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Cheng Hong menggelengkan kepalanya, di masa lalu, saya melakukannya demi klan Cheng. Saya tidak ingin membiarkan diri saya menyesalinya. Saya ingin mengubah metode saya. Tuan muda Dongguo, jika Anda masih memperlakukan saya sebagai teman di masa depan, maka kita adalah teman. Jika kamu tidak memperlakukanku sebagai teman, maka kita bukan teman lagi. Haha, teman, kamu, Cheng Hong, hanyalah seekor anjing bagiku, Dongguo Yunlang. Apakah Anda layak menjadi teman saya? Cheng Hong, kamu tidak lagi berhak menjadi anjingku. Sekarang, terserah pilihan nona muda Cheng. Jika dia menjadi wanitaku, kamu bisa terus hidup. Jika tidak, maka Anda harus meninggalkan dunia ini hari ini, selamanya. Nona muda Cheng, saya akan memberi Anda waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh untuk dipertimbangkan. Apakah Anda setuju atau tidak? Dongguo Yunlang menatap Cheng Cheng setelah dia selesai berbicara. Huh, kenapa ada orang idiot setiap tahun, tapi ada banyak sekali tahun ini. Bukankah orang tuamu menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri saat kamu bangga dan mengangkat kepalamu saat kamu jatuh? Apakah kamu tidak takut pada dipukul sampai mati oleh orang lain karena begitu sombong? kata Kinchuan sambil tersenyum. Kota Zhongtian milik klan Dongguo saya. Apa itu raja? Apa itu kekuatan? Saya akan menghormati orang lain, tetapi saya hanya akan menghormati yang kuat. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk menghormati orang seperti Anda? Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya akan dipukuli dan diintimidasi. Yang lemah harus memiliki kesadaran akan yang lemah, dan mereka juga harus memiliki sarana untuk bertahan hidup. Tidaklah memalukan untuk berkompromi dan berkompromi. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Dongguo Yunlang mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Klan Dongguo memang memiliki modal untuk menjadi sombong, dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Apalagi, orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak terkejut. Itu berarti ini bukan pertama kalinya Dongguo Yunlang mengatakan hal seperti ini. Menjaga profil rendah berarti Anda tidak memiliki kekuatan. Lihatlah mereka yang memiliki kekuatan yang bersedia menjalani kehidupan orang biasa. Menjaga profil rendah hanyalah sebuah alasan. Apakah Anda pikir Anda tetap rendah hati? Menjaga profil rendah masih F asterisking memprovokasi Nona Cheng. Tetap rendah hati bahkan membawa Nona Cheng berkeliling di jalan. Tetap rendah hati, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda mencari kematian? Dongguo Yunlang memandang Kincuan. Apakah kamu datang ke sini untuk bertengkar denganku? Kata Kincuan sambil menatap Dongguo Yunlang. Mengapa kita tidak bertengkar hari ini? Aku tidak akan membunuhmu. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu ambil dariku, kata Dongguo Yunlang. Kincuan tersenyum dan berkata, Tentu. Cheng Hong berjalan turun. Hanya Kincuan dan Dongguo Yunlang yang tersisa di atas panggung. Orang-orang di sekitarnya mulai bersemangat. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan Kincuan sangat menakutkan. Lagi pula, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Xiao Wuhu dalam sekejap. Namun, Dongguo Yunlang juga memiliki kekuatan untuk membunuh Xiao Wuhu dalam sekejap. Dongguo Yunlang adalah orang nomor satu di antara generasi muda kota Zongtian. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan dikatakan bahwa dia memiliki banyak kartu truf. Ayo, ayo, aku akan membiarkanmu bermain dengannya dulu. Dongguo Yunlang melambaikan tangannya, dan seekor ular hitam seukuran lengan muncul. Kincuan menyipitkan matanya saat melihatnya. Ini adalah Dark Demon Bas Serpen. Dark Demon Baular. Benda ini adalah binatang pembunuh. Itu sangat beracun dan bisa terbang tanpa sayap. Kecepatannya secepat kilat, tubuhnya tangguh, dan memiliki gigi berbisa yang sangat tajam. Benda ini hanya seukuran lengan orang dewasa, tetapi kekuatannya dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri kelas sembilan tingkat surga. Ekspresi banyak orang di bawah panggung berubah saat melihat Basia Demon ini. Ini adalah ular iblis, dikatakan sebagai binatang iblis dari Raja Iblis. Kekuatan jahat, beracun, dan menakutkan. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan kincuan ini dari Tuan Muda Dongguo. Jangan meremehkan kincuan, dia seharusnya memiliki kartu trufnya sendiri. Formasi lima unsur Buddha suci. Di sana, lingkaran cahaya Buddha tertinggi menyebar, dan kemudian dia memanggil binatang naga macan tutulnya. Posisi emas. Mengapa kita tidak membiarkan mereka bermain dengan kita? Kincuan berkata dengan tenang. Munculnya binatang macan tutul naga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Bahkan binatang iblis kelas dua bumi berani bermain dengan kita. Baiklah, pergi dan bunuh dia. Dongguo Yunlang melambaikan tangannya dan membuang Basia Demon. Basia Demon membawa kabut hitam saat berlari menuju Dragon Leopard Beast. Binatang naga macan tutul tidak mau kalah. Lingkaran cahaya kemasan mengelilingi tubuhnya, dan seutaskin naga berputar mengelilinginya saat ia berlari. Binatang naga macan tutul adalah binatang harta karun. Basia Demon sangat beracun, tetapi Dragon Leopard Beast mahir dalam lima elemen. Dengan tubuh harta karun, ia tidak takut racun sama sekali. Resistensi racunnya jauh lebih kuat daripada Kincuan. Selain itu, karena itu adalah binatang jinak Kincuan, itu tidak ditekan oleh wilayahnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!